Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris Bekripto disini. Gimana mau kalian berada? Gue berharap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Nah, pada video kali ini, gue masih, ya kita masih si bang siur ya. Kayak kita masih mau mining apa, karena kalau misalnya kalian cek di manapun ya, kayak di What to Mine, di To CryptoCalk, ya kalau To CryptoCalk menurut gue agak kurang realistis ya. Karena dia nggak menunjukkan kekurangan miningnya tuh segimana. Nah, dan kalau di What to Mine, ya kalau misalnya kita lihat kan semuanya minus. Kalau misalnya kalian cek di bagian GPU, ya lumayan aneh-aneh ya. Misalnya, seandainya kita pilih VGA-nya apa, nanti yang di mining, yang di rekomendasi, koinnya kayak yang kita nggak pernah denger lah. Salah satunya contohnya Green, atau ya agak aneh-aneh sih kalau menurut gue. Jadi bukan koin yang kayak top 10 atau top 50 lah minimal untuk koin Proof of Work gitu loh. Tapi itu semua balik lagi ke masing-masing ya. Kalau pada mau mining apa. Nah, di sini nih gue mau bahas ya, yang agak seru sih. Jadi beberapa hari ini ya, kayak hampir seminggu ini tuh gue di Twitter tuh ya, gue udah sempat ngeliat kayak fansnya Ergo, yang biasa disebut Ergonaut, dan juga Raven nih, ya Project Raven, itu fansnya ya, fans dan juga developers sih ya, tapi banyaknya nih fansnya itu mereka saling beradu gitu loh, saling head to head lah, saling ngatain proyek satu sama lain gitu kan. Dan menurut gue ini agak cukup unik ya, cukup aneh gitu. Kenapa gitu, kenapa pada ribut? Daripada pada ribut kan mendingan kita melakukan improv gitu loh, memang improvisasi terhadap si proyek-proyek koin ini gitu loh, baik Ergo ataupun Raven. Nah, sebenarnya kalau misalnya boleh gue ngomong juga ya, memang kebanyakan yang komen di video gue sebelumnya juga nih, sobat-sobat mainers yang lain, itu sebelum akhirnya gak menguntungkan lagi, gak profitable, memang banyak yang miningnya itu adalah Ergo. Dan memang Ergo dan Raven ini memang kayak saling lomba-lombaan, kayak gue pribadi kan sebelum gue memula, gue matiin trik gue juga, gue kan miningnya Raven. Ya, itu pun karena sebenarnya gue mining Raven itu atas dasarnya adalah ini tuh pake algoritmnya si A256 atau si A256 ya, Bitcoin, cuman dia bikin anti-ASIC jadi jadilah si kau-pau gitu ya. Itu doang sih, basicnya dasarnya gue mining Raven ya itu aja gitu loh. Jadi gue kenalin proyeknya juga gue gak beli proyek Raven NFT atau apapun, gue juga gak beli atau misalnya pake aplikasi atau DeFi dari Deps dari si Raven pun gak gue pake. Jadi gue bener-bener pure, memang suka aja gitu. Jadi dia ini kayak hasil hard fork dari Bitcoin dan ya lumayan lah beken ya. Jadi, tapi sebelum gue kayak mungkin keliatan mendukung Raven atau mungkin gue keliatan mendukung Ergo, disini gue udah cukup, udah catet gitu ya. Kayak masalah yang ada di Ergo, masalah yang ada di Raven dan apa yang si developer-developer ini tuh pada lakukan sebenernya pada dasarnya gitu loh ya. Nah, jadi pertama gue Ergo. Mungkin keuntungan Ergo yang paling umum itu adalah listriknya yang lebih hemat ya. Listrik otomatis pemakaian lebih hemat jauh dari algoritma Raven ya. Kau-pau lebih bersahabat jadinya otomatis untuk para sobat miners yang lain. Dan juga panasnya ya, panas dari GPU-nya itu juga sama. Lebih bersahabat. Jadi, memang gue sempat ada baca ya dari salah satu sobat miners YouTube. Oh, Twitter. Gue baca ini di Twitter. Gue lupa lagi namanya, tapi dia bilang waktu itu dia pernah kayak kan dia kan di Kanada ya. Jadi, di Kanada kan dia ada musim dingin. Jadi, waktu Ethereum belum di berubah ke Proof of Stake, belum di POS, dia itu mencoba mining Ethereum dan Raven di ruangan. Dan ini, menurut gue ini cukup sering dilakukan oleh miners-miners di luar negeri yang memiliki musim dingin. Lalu, mereka udah sengaja mining Raven gitu. Dan, panas dari VGA itu dialirkan ke rumah gitu loh. Misalnya ke rumah tamu atau ke kamar dan kata mereka itu sangat efisien ya bekerjanya. Tetapi, itu menunjukkan bahwa seberapa panas seandainya lu bener-bener mining Ethereum dan Raven. Dan, ini dalam kasus ini ya kita ngomongin Raven aja. Karena Raven kan memang kalau kita pakai medium ya, medium settingan medium untuk mining Raven ya. Buat gue, 20-60 regular gue aja bisa mencapai ke 60 derajat sampai 63 derajat ya. Itu pun, itu kan panas ya, jauh sebelum. Daripada kita mining, waktu gue mining Ethereum itu kan 20-60 regular gue cuma sampai di sekitar 53 atau enggak 54 derajat. Nah, ya sama 6600 XT juga segitu. Tapi 6600 XT jauh lebih adem sih. Ya, biasanya 50 kali ini gara-gara mining Raven dia ada di sekitar 56 atau enggak 57. Itu lah keuntungan ergo gitu loh. Ya, jadi untuk segi listrik, panas, itu mereka sangat bersahabat gitu loh ya untuk para miners yang pindahan dari Ethereum. Nah, terus kekurangannya apa nih? Ya, kontranya apa? Nah, block timenya itu semakin panjang loh ya sobat miners. Jadi block time ergo tuh kalau enggak salah dulu itu kalau 5 menit ya. Kalau gue enggak salah, gue nanti gue coba cari-cari lagi. Sekarang block timenya ergo, ya, jadi block timenya itu udah semakin panjang. Sekarang kalau enggak salah untuk menyelesaikan satu block itu dia butuh 10 sampai 11 menit. dan itu sangat merugikan miners ya. Jadi karena kan untuk menyelesaikan satu block itu kan berarti kan maksudnya apalagi kalau misalnya dipool ya kan kita rame-rame ini nanti hasilnya kan dibagi bersama. Nah, itu membutuhkan waktu 10 sampai 11 menit untuk menyelesaikan satu block atau untuk melakukan produksi block baru. Nah, itu lumayan agak kacau ya untuk dibagiain itu dan kemarin kebetulan ada conference call, sorry, ada conference call ergo, jadi tim developer ergo dan si, siapa, DJ Minds dan hobbyist mainer ya kalau enggak salah itu mereka kayak ada teleponan, conference call, developer saling telepon-telepon dan mereka itu enggak address atau mereka itu enggak mencoba menghadapi masalah block time dan block production ini gitu loh. Jadi, jarak 10 sampai 11 menit ini tuh enggak digubris sama mereka, mereka cuma ngomong akan ada project baru lah di ergo atau misalnya soal update-update apa juga mereka enggak ada bahas ini gitu loh. Jadi, mereka tuh masih belum gue rasa ya untuk pendapat pribadi gue gue rasa si developer ergo itu mungkin masih belum mau mau gimana ya kayak menerima gitu ya minders-minders tuh ke mereka gitu ya. Gue agak bingung sih sebenarnya sama mereka padahal ini kan seperti sebuah momen ya. Momen di mana tuh waktunya lu tuh memperbaiki algoritm lu block time segala macem atau mungkin ini sebenarnya karena kasus mereka tuh udah melakukan update algoritm beberapa kali ya. Jadi, memang ergo itu sendiri tuh udah upgrade sampai ke autolikos 2 ya. Autolikos 2 itu mereka tuh udah melakukan update algoritm berkali-kali dan mungkin mereka tuh merasa udah lah update algoritmnya nggak usah update block block size pun atau block time block production gitu-gitu ya nggak usah dulu lah kita move on ke project-project kita aja dulu gitu loh. Jadi, ada kemungkinan ya. Tapi, kalau misalnya semakin banyak minders yang pindah ke ergo yang sebutlah asik ya. Asiknya memang 2 koin ini sebutlah ergo dan kaupo ini punya yang namanya asik resistance. Tapi, seandainya asiknya itu akan semakin canggih justru poolnya itu akan semakin termanipulasi sama orang yang punya rignya gede formnya besar dan juga orang-orang yang punya asik. Jadi, sangatlah mudah untuk termanipulasi seandainya tim developernya si ergo ini tidak melakukan apa-apa nih ya terhadap si blocknya ini dan algoritmnya. Oke, move on. Sekarang kita ke Raven. Raven, keuntungannya apa? Kaupo itu Kaupo atau algoritmnya si Raven itu lebih punya yang namanya asik resistance-nya bisa dijamin ya, lebih bisa dipastikan karena ini benar-benar evolusi dari algoritmnya si Bitcoin siat 256 ini memang sengaja dia tuh benar-benar bisa anti-asik ya itu yang paling nomor satu yang mereka kayak banggain kayak mereka kalau nggak salah beberapa hari yang lalu atau ini baru kemarin mereka benar-benar nge-tweet kayak lu tenang aja lu semua main terus tenang aja kita benar-benar asik resistance kita udah melakukan update algoritm itu jadi dia tuh udah update algoritm juga udah sampai 3-4 kali sampai ke hasilnya yang Kaupo yang sekarang ya yang sekarang kita pakai nih lalu lebih bisa menampung banyak miners jadi memang sih dia lebih bisa menampung banyak miners jadi block size-nya block time block production itu semua tuh dia lebih prepare ya mereka tuh lebih siap untuk hal-hal itu gitu loh jadi memang sekarang kelihatannya nggak profitable sama sekali belum profitable untuk mining revenue karena memang harganya juga dan juga supply-nya mungkin yang super banyak kayak 21 miliar revenue ya dan juga melakukan halving itu harusnya sih mempengaruhi harga ya tapi mungkin karena project di atas revenue itu cukup kurang diminati ya jadi kayak kurang hype ya jadi ergo ini masih menang secara hype marketingnya gitu loh sedangkan revenue kayak agak low jadi memang revenue jadi harganya cukup lumayan nge-stuck karena agak sulit nih dia tuh nggak terlalu sering promoin project dia gitu loh dan dan bagusnya menurut gue bagusnya revenue itu dia lagi melakukan semacam update algoritm lagi update block time block size gitu loh untuk bisa menampung miners lagi gitu jadi kan memang block time dia kalau gue nggak salah block production-nya itu block time-nya itu sampai di 1 menit doang ya jadi setiap 1 menit sekali itu keluar block baru block baru block baru tapi kan tetap ternyata itu kan nggak cukup untuk menampung miners yang ada di pool jadi mereka lagi coba update lagi mereka lagi coba block size-nya lagi coba di diperbaiki lagi biar semakin banyak ya tapi terakhir sih gue cek di waktu main juga masih minus dan minusnya masih lumayan gede ya sekitar 2 dolar gitu atau berapa gitu ya per harinya untuk ini ya cost listrik gue nih ya bukan kalau cost listrik kalian sih gue nggak tau nih ya nah terus kontranya apa nih kalau sana kita mining revenue kontranya untuk mining revenue udah jelas dan ini adalah dan ini menyangkut kesehatan VGA ya yaitu panas dan juga pemakaian listrik yang besar jadi kenapa nih pemakaian listrik yang besar mungkin kalau pemakaian listrik yang besar itu masalahnya ada sama orang-orang yang miningnya miningnya itu masih via PSU-nya itu adalah PSU standar untuk PC ya mungkin udah gold 850 watt ya yang gold yang atau mungkin kalian tuh yang yang lebih gede lagi tapi maksud gue kalau misalnya kalian pakenya yang 500 watt atau ada berapa lagi sih ukurannya yang di bawah yang di bawah 850 itu menurut gue kalian butuh PSU lebih besar jadi akan terjadi upgrade untuk sisi dari PSU-nya aja mungkin tapi kalau kalian pake PSU server ya mungkin lain cerita ya PSU server biasanya lebih kuat dan biasanya memang delivery apa pemakaian powernya juga lebih besar gitu loh nah terus untuk Raven mungkin kesehatan VGA ya karena kan balik lagi ya kita di Indonesia cuma misalnya cuacanya lagi gak ada matahari gak panas pun itu pasti tetep hawanya tuh panas sekarang kita di negara tropis ya jadi udah pasti ini dari segi iklim aja sebenernya udah gak bersahabat untuk Raven jadi untuk pengaturan ruangan tuh sangatlah penting untuk Raven nah sekarang kita balik dah ke jawaban finalnya nih kayak seandainya gue mulai mining lagi akan gue mulai mining kemana jawabannya adalah gue tuh bukannya kayak setia di satu coin ya kayak bukan setia di Raven atau setia di Ergo atau bahkan mungkin setia di Flux atau setia di Vero gitu atau mungkin setia di Ethereum Classic gue sih gak ada ya kayak setia gitu ya dan ini gue equate ya dari BeachB3Pin atau dari SebsHashLaw gitu ya mereka tuh ngomong kayak follow the money ikutin uangnya kemana jadi mining-mining ya mining tuh memang sebuah hobi yang menghasilkan jadi kalo misalnya kalian udah hobi mining ya kalian merasa kalian mau menghasilkan gitu kalian mau nambah tapi kan sekarang kalo bisa lagi minus ya hobinya jadi gak menghasilkan malah justru akan loss segede-gedenya nah jadi miningnya hobi tetapi project yang akan kalian mining ya coin yang akan kalian mining itu harus tetep menghasilkan harus tetep profitable gue gak tau ya strategi kalian gimana untuk kayak sekedar mendapatkan listrik gratis ya karena menurut gue kalo misalnya listrik kalian sama kayak listrik gue ada kemungkinan harusnya gak ada listrik gratis nih untuk saat ini tetapi untuk pilih yang mana gue akan follow the money aja misalnya bulan bulan depan tiba-tiba flux sangatlah menguntungkan gitu ya flux sangat menguntungkan nih yaudah gue mining flux aja biarpun untuk exchange-nya ya untuk kayak indodax gitu belum ada gitu atau toko crypto masih di USDT atau belum di BIDR gitu ya belum ada rupiahnya yaudah atau misalnya adanya di Binance yaudah gak apa-apa gitu loh mining aja belum lagi kan flux kan di BIDR ada para aset nih yang jarang banget diomongin orang karena orang-orang belakangan itu ngomonginnya ya kalau gak argo revenue ya kan atau mungkin belakangan ini yang baru-baru aja adalah Neoxa coin yang menggunakan proof of game ya kalau misalnya kalian main gaming aja nih kalian bisa apa namanya dapet coin dari situ dan kalau gak salah Neoxa baru aja nambahnya satu lagi game untuk kalian bisa main sambil dapet coin yaitu GTA 5 kalau gue gak salah yaudah jadi saran gue biarpun dibuka saran keuangan di masa depan dimanapun kalian gak perlu terlalu setia terhadap satu coin ya menurut gue kalian ikutin aja yang mana yang cuan yang mana yang menguntungkan yang mana yang kayak gak minus ya kalian ikutin coin yang itu jadi daripada kita kayak mereka nih yang di twitter nih yang saling ribut lah ergo lebih bagus lah revenue lebih bagus lah jadi mendingan lebih baik ya follow the money ikutin uangnya kemana gitu loh oke kalau video kali ini sampai disini dulu ya sopenders kalau kalian suka sama channel gue boleh di subscribe kalau misalnya suka sama video ini boleh di like jangan lupa komentar di bawah kalian gimana pendapat kalian soal ergo dan reven atau mungkin kalian mau coin apa nih ya sampai ketemu di video selanjutnya happy weekend bye bye men bye bye selamat menikmati